Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin cek pos pengamanan perbatasan Sumatera Utara Aceh di Besitang, Kabupaten Langkat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolda didampingi Dirlantas, Polda Sumatera Utara, Kombespol Kemas Ahmad Yamin, Kabit Humas, Polda Sumatera Utara, Kombespol Tatan Dirsan Atmaja bersama PJU. Setiap kendaraan yang masuk ke wilayah sumut akan disemprot cairan disinfektan. Selain itu, kepada pengendara dan penumpang, dilakukan pengecekan kesehatan dengan memeriksa suhu tubuh untuk memastikan warga yang masuk ke sumut dalam kondisi sehat tidak teridentifikasi COVID-19. Dirlantas, Polda Sumatera Utara telah mendirikan 114 pos PAM dan cek poin hingga keperbatasan untuk mencegah peningkatan mudik dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebenarnya bukan agenda penutupan jalan. Ini kan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Satu, dilarang mudik. Jadi, kita, wilayah Sumatera Utara, perbatasan dengan Aceh, kita pastikan bahwa orang masuk Sumatera Utara, satu, harus memang sehat. Yang kedua, tidak ada lagi angkutan umat. Hal ini untuk memutus rantai persebaran coronavirus. Dan hari ini, sebagaimana rekan-rekan lihat, anggota kita yang bertugas juga sudah menggunakan sarana APD, alat pelindung diri. Dan tadi juga saya sudah bawa tambahan sehingga mereka bisa rolling, karena menggunakan itu baju itu sangat panas. Jadi, sehingga mereka bisa gantian. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk Sumatera Utara, untuk Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan, anggota kita yang ada di perbatasan ini bisa melaksanakan tugas cekpoin dengan baik. Terima kasih. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Triberata TV. Salam, Triberata. Jika Bapak Ibu berencana hendak mudik, kami sarankan untuk... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.